Hai cofrens, pada soal ini kita diminta memperhatikan data berikut. Nilai ulangan matematika Sinta sebagai berikut. 72, 67, 78, 77, 85, 92, 83, 82, 93. Nilai rata-rata data tersebut adalah cara mencari rata-rata atau min adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyak datanya. Dalam hal ini jumlah nilai ulangan matematika Sinta dibagi dengan banyak ulangan matematika Sinta. Nah jumlah ulangan matematika Sinta berarti 72, 67, 78, 77, 85, 92, 83, 82, 93. Dibagi dengan banyak ulangan matematika Sinta, disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah kita jumlahkan dulu, 72 ditambah dengan 67, 2 tambah 7 adalah 9, 7 ditambah dengan 6 adalah 13. Nah selanjutnya disini 139 kita tambahkan dengan 78, 9 ditambahkan dengan 8 itu adalah 17, 7 disini 1 disini. 1 tambah 3, 4 ditambahkan dengan 7 jadinya 11, 1 disini 1 disini 1 tambah 1, 2. Kemudian 217 disini kita tambahkan dengan 77, 7 ditambah 7 adalah 14, 4 disini 1 disini 1 tambah 1, 2 tambah 7, 9. Lalu 2nya diturunkan, kemudian 294 ditambahkan dengan 85, 4 ditambah dengan 5, 9, 9 ditambah dengan 8, 17, 7 disini 1 disini 1 tambah 2, 3. Nah 379 ditambahkan dengan 92, 9 ditambah 2, 11, 1 disini 1 disini 1 disini 1 tambah 7, 8 ditambahkan dengan 9, 17, 7 disini 1 disini 1 tambah 3, 4. Kemudian 471 ditambahkan dengan 83, 1 ditambah 3, 4, 7 ditambah dengan 8, 15, 5 disini 1 disini 1 tambah 4 itu adalah 5. Nah kemudian 554 kita tambahkan dengan 82, 4 ditambah dengan 2, di sebelah sini adalah 6, 5 ditambah 8, 13, 3 disini 1 disini 1 tambah 5 adalah 6. Nah lalu yang terakhir 636 kita tambahkan dengan 93, jadi kita jumlahkan 6 tambah 3, 9, 3 ditambahkan dengan 9, 12, 2 disini 1 disini 1 disini 1 tambah 6 itu jadinya 7, maka 729 dibagi 9. 9 dikali berapa paling mendekati 72, yaitu 9 dikalikan dengan 8, 9 dikali 8 adalah 72, sisanya habis 9-nya diturunkan. 9 kali berapa paling mendekati 9, 9 dikali dengan 1 adalah 9, sisanya habis. Maka jawabannya adalah 81, jadi nilai rata-rata data tersebut adalah 81. Nah kita sudah selesai mengerjakan soal ini, semuanya belajar ya ko friends.